Waspadalah saat menggunakan aplikasi layanan hantar barang Ojek Online. Salah satu pemilik online shop, Maria, warga kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, tertipu oleh Oknum Ojek Online. Barang dagangan berupa buah durian kupas yang akan diantarkan ke konsumen malah dibawa kabur Oknum-Oknum Driver Senin malam lalu. Peristiwa berbola saat dirinya mengirimkan dua kotak durian kupas seharga Rp150.000 ke konsumen menggunakan aplikasi Ojek Maxim dengan ongkos Rp10.000. Usai diambil Oknum Driver, namun setelah cukup lama, wanita 36 tahun ini merasa curiga karena paket tak kunjung tiba. Tiba-tiba di dalam aplikasi order miliknya dibatalkan, bahkan Driver pun tak bisa ditelepon kembali. Jadi ada konsumen yang sudah pesan dua box durian kupas dari Bungkulo dan memang itu malam jam 21.22. Jadi memang sempat terjadi percakapan, tapi di aplikasinya. Nah, jadi dia sempat tawar-menawar harga, terus saya bilang ya kalau memang keberata, di-cancel aja gitu. Tapi dia tetap mau ngambil, yaudah hanya saya tambah uang kompilnya itu jadi Rp10.000. Karena memang udah pernah pakai Maxim, jadi percaya kalau ini nggak mungkin diselewengin sama OJOL. Jadi nggak sempat ini juga, nggak sempat nanya. Nomor teleponnya segala, karena jaraknya yang terdekat juga hanya sekitar 4 km dari rumah. Jadi kok setengah jam, setengah jam kok nggak nyampe-nyampe. Sampainya saya bilang, tanya sama temen, udah nyampe belum? Belum. Nah, tiba-tiba di aplikasi saya di Maximnya itu keluar cari driver lagi gitu. Atas kejadian ini, korban pun telah melaporkan hal ini ke pihak manajemen OJOL untuk melacak data mitra OJOL yang membawa barang miliknya. Randy Mahardika melaporkan.